Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Bandua DPRD Kota Banjermasin segera membahas laporan keterangan pertanggungjawaban APBD 2019 pada pekan depan di Badan Anggaran DPRD Banjermasin sudah menerima LKPJ APBD 2019 yang disampaikan Wali Kota Banjermasin pada rapat paripurna awal Juli lalu Dalam beberapa pekan ke depan akan melakukan pembahasan Wakil Ketua DPRD Banjermasin H.M. Yamin menyatakan pembahasan LKPJ APBD 2019 tersebut tidak akan terlalu panjang Sebab Pemko Banjermasin sudah mendapatkan opini WTP LKPJ APBD 2018 saat 2019 Tak hanya itu LKPJ tersebut akan dijadikan perda LKPJ APBD 2019 Yamin berkeyakinan pembahasan berjalan lancar dan tepat waktu Meskipun pembahasan dilakukan secara maraton melalui Badan Anggaran Banggar DPRD Kota Banjermasin Jadi sebelumnya memang sudah disampaikan Pak Kepala Daerah penyampaian LKPJ pertanggungjawaban tahun 2019 Ini kan sudah kita terima dan kita sudah tahu bahwa 2019 Kota Banjermasin termasuk mendapatkan WTP Jadi saya pikir mungkin tidak terlalu panjang pembahasan nantinya dalam hal pembahasan LKPJ Wali Kota ini Mungkin kita akan melaksanakan dalam beberapa hari minggu depan Nanti sekitar tanggal 23 atau 24 kita akan melaksanakan pembahasan Yang mana itu akan dibahas di Badan Anggaran sendiri mungkin nanti Untuk dijadikan raparda pertanggungjawaban oleh Kota tahun 2019 Rizna Banjar TV